Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamu ala sarafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajumain amma ba'du Yang terhormat Bapak Yantos MSI selaku dosen pengampu, mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dan teman-teman seperjuangan. Baiklah Saya Aang Desmala dari kelas PR3E Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwa dan Komunikasi Uwinsus Karyau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan hak asasi manusia Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunya seseorang sejak ia dalam kandungan Hak asasi manusia berlaku secara universal. Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang tidak dapat dicabut yang mana karena ia adalah seorang manusia kita semua menyadari bahwa Tuhan adalah maha pencipta yang menciptakan segala sesuatu termasuk hidup kita setiap manusia satu persatu diberi hidup dan penghidupan tidak seorang pun dapat mengambilnya oleh karena itu hidup merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir ham setiap manusia perlu dijaga baik dari diri sendiri dengan sikap menghormati menjamin dan melindungi hak asasi manusia lainnya sehingga mencapai hak dapat hidup kebebasan dan kebahagiaan dapat terjamin sebaliknya bila ia tidak bisa melakukan hal tersebut maka secara perlahan atau cepat akan terjadi pelanggaran ham secara sederhana bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu merupakan pelanggaran terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang kepada orang lain di Indonesia masih selalu selalu terjadi pelanggaran ham dari bentuk pelanggaran yang kecil hingga yang besar terus menerus terjadi di negeri ini contoh pelanggaran seperti diskriminasi antar umat beragama masih banyak terjadi hingga saat ini lalu penelantaran anak dibawa umur oleh kedua orang tua yang hubungannya tidak baik serta rasa tidak nyaman dan ancaman dari seseorang maupun sekelompok orang hak asasi manusia memang sudah ada dalam diri kita masing-masing akan tetapi seiring berlalunya zaman orang-orang seakan tidak mengindahkan lagi yang namanya hak asasi manusia karena itulah kita sebagai manusia yang berakal dan mampu menyaring setiap tindakan kita dan orang lain harus bisa menjaga eksistensi hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang sejahtera baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati